Ustaz Salman, nanti acara makan di rumah ya, insya Allah saya datang. Tapi ada pengajiannya Pak Ustaz, jangan pakai kapi, wajib ada pengajian. Ayo Pak Ustaz. Apa judulnya? Judulnya Pak Ustaz, supaya sholat. Karena di kantor saya sudah banyak yang gak sholat Pak Ustaz. Ayo Rasulullah, pegawai di kantor saya, di depan laptop komputer, pejam mata, dia buka mata lalu. Katanya sholatnya sholat patit. Ada aliran itu di kantor Pak Ustaz, katanya sholatnya sholat patit. Oh, bagus Pak. Bagus. Nanti pas gaji ya, suruh dia pejam mata. Abang sepertanya, duitnya mana? Gaji batin. Istrinya gitu juga. Kalau siang nanti dia mau minta makan, abang punya mata, bayangkan di situ ada nasi, ada ayam, ada undang, ada kebinding. Ini makan siang apa namanya? Makan siang? Batin. Apa yang membuat kita bisa bersama? Yang pertama adalah penajian. Dikemas dalam tablik akbar, silahkan. Di atasnya ada salah satu logo PHB. Badintya hari besar Islam, bulan Mu'arraq menyambut tawad barhi jerak. Habis Mu'arraq safar tabirul awal, maulim nabi. Habis u'arraq tabirul awal, tabirul awal, tabirul awal, tabirul awal, tabirul awal, tabirul awal, tabirul awal. Raja, isramira. Syaman, isbu syabat. Ramawad, iam malam. Syawal, halal mihalal. Zul ta'dah, melepas jamaah haji. Zul hijah, persiapan panitia kumat. Jadi itu momennya saja. Supaya mudah menurut izin dalam rangka apa? Acaraan maini, tabirul awal. Dalam rangka apa? Lampat momen. Kecuali Ustaz Abdul Soman, gak pake rangka-rangka. Saya datang ke Pulau Kalimantan setahun tiga kali. Dibagi oleh Ustaz Anta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Dihurus oleh Ustaz Luqman Munzalan Mubarakat. Akhirnya hari ini, dalam perjalanan panjang dari Makan Baru ke Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Nanjong Selor. Lalu kemudian tadi malam di Malinau, puncanya hari ini terakhir, tablik akbar, pengajian subuh di KTD. Bukan konferensi di KTD. Kepatnya menanam tidur. Setelah ini nanti, lalu kemudian menuju Tanaka, dan kembali ke Jakarta, pulang ke Pekat Baru. Mudah-mudahan perjalanan ini di Ritoi Allah SWT. Jangan berhenti ngaji. Saya ini, Pak Ustaz, dari kecil pengajian, pengajian, pengajian. Kenapa kita tidak berhenti, Bu Naji? Karena setan belum pensiun. Nanti kalau setan ambil pensiun ini, baru kita berhentikan. Bapak Bupati ada buat pengajian khusus, pegawai ASN, Bupati. Kenapa ada sentuhan khusus? Saya cerama di kantor Bupati, salah satu kabupaten, tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Pak Bupati, kenapa setiap Jumat pagi dibuat pengajian? Karena Pak Ustaz Somai, saya sudah undang motivator dari Jakarta. Acaranya dibuat di hotel. Matikan lampu, suara berkeburu. Akhirnya semangat, semangat, semangat. Begitu keluar hotel, luk, letoy, loyuk, luk, laik, lemas. Tidak ada yang bisa membangkitkan semangat, kecuali dari dalam. Ternyata di dalam itu adalah agama dengan pengajian-pengajian. Kantor buat acara pengajiannya, pagi Jumat. Dicas lagi nanti, siang Jumat. Sorenya nanti khusus pengajian ibu-ibu. Sore Jumat, habis mirip yasin. Kalau sudah ada mirip yasinnya, Alhamdulillah. Kalau belum ada, hari ini momennya kita buat. Dicas semuanya nanti dalam momen satu muharam. Karena ini sudah di ujung-ujung sul ijah. Nanti kita buat momen satu muharam. Se-ibu-aparatus, 644. Semua pengajian dimulai. Allahu Akbar. Sore-sore, baca yasin dulu. Baca yasinnya bukan sebarang baca yasin. Pakai taksin. Yasin. Salah. Kurang panjang. Yasin. Wal-Qur'anil hakim. Salah. Omnya kurang dalam. Wal-Qur'anil hakim. Salah. Haranya kurang dalam. Wal-Qur'anil hakim. Inna kalaminal mursalin. Salah. Lutnya kurang panjang. Inna kalaminal mursalin. Ala siratim. Salah. Sofnya kurang fasih. Alau siratim. Musta'ib. Akhirnya karena terlalu banyak disalahkan. Ya maafnya pulang rajin. Ini kanci. Bukan masalah tersinggung. Makanya selalu saya pesankan. Kalau dengar pengajian Ustaz Salamat. Jangan tersinggung. Karena Ustaz Salamat kalau ngomong-ngomong itu gak ada salingannya. Cepas-cepers gak pake teks. Langsung to the point. Jadi kalau dengar pengajian saya tersinggung. Sakit hati. Jantung koroner naik. Yang turun itu cuma satu. Asap kurat. Turun ke kaki. Kalau dengar ceramah tersinggung. Bapak bawaannya ke hati. Ulang beberapa jamah dengan pengajian saya tersinggung. Tinggal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau baca yasibnya sama-sama rame-rame. Orang yang gak pandai ngaji. Merasa bisa ngaji. Karena mulut dia gak keluar suara. Tapi suaranya keluar. Makanya baca aja lima ayat-lima ayat. Ibu silahkan lima ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasib. Walqur'anil ajib. Ibn kalamina al-mursa'in. Ala suratim musta'in. Tamzilan azizir rahim. Bagus. Lima ayat lagi. Empat. Nah itu tanah tak dapat bisa ngaji tuh. Yang ala suratim turun tutup poin. Nah. Tuh ketahuan gak bisa ngaji kan. Hari ini perempuan mau pakai jilbab. Untuk aurat baju panjang datang mawir. Yasib itu sudah bagus. Alhamdulillah. Jangan diajak. Jangan diajak. Buatkan kelas khusus. Jangan dijatuhkan. Ini pengajian anak-anak ikroh jana. Gajian spesial khusus. Pakai tolong. Apa juga dia ikroh. A-A-A. 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 Supaya jangan sampai ada masyarakat yang tidak pandai ngaji baca Quran. Tapi insyaAllah di kabupaten tanah hidung semuanya sudah bisa baca Quran. InsyaAllah. Amin. Bagi yang sudah bisa baca Quran. Dinaikkan tingkatannya. Tahfiz Quran. Tahfiznya apa? Surat-surat pendek dulu. Dari mulai amaya kasah alut. Sampai ke Anas. Terserah. Mau amaya kasah alut ke Anas bagus. Atau dari Anas. Habis do'al kuala. Habis do'at ikhlas. Sampai ke Anas. Diadakan Musa Bakok. Musa Bakok lompat tahfiz Quran. Dalam raka menyambut satu Muharraf. Juara satu berangkat kumroh. Setuju? Betul. Tiketnya dari mana? Itulah yang gunanya orang kaya. Orang kaya itu bukan rumahnya besar. Orang kaya itu bukan mobilnya memang. Orang kaya itu bukan kemasnya banyak. Karena semua akan tinggal. Orang kaya nyumpang tiket. Anak takfiz Quran. Perangkat. Lomba azan. Saya di rumah saya sampai hari ini masih ada piah lah sebesar ini. Dertulis di bawah. Tahun 1985. Aku somat dua rasa dua jaduh akunut. Beserta artinya. Magrasah imtidahiyah an-najah kelas satu. Itu membangkirkan kepercayaan anak-anak kita. Saya pilih. Saya pilih. Kenapa? Pernah juara satu. Juara azan. Juara puisi. Juara baca doa akunut. Juara jadi imam. Pilih hingga ke depan. Saya pernah melihat anak KKN semester 6 disuruhnya di protokol bawa acara. Kepada yang terbiasa tampil di depan orang banyak. Kenapa demikian? Alah bisa karena biasa. Hanya ini lomba-lomba ini pengajian. Jangan hanya sekedar tabli karbar pengajian. Baca Quran. Samputan. Mantap acara di Kabupaten Tanah Hidup. Jadi kata sambutannya itu protokol Pak Bupati. Langsung. Penangnya acara di satu daerah. Bupati, Ketua DPRB, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, RTRB, Kandus, Kandes. Sampai ke-14 malam. Setelah itu Allah dipanggil. Berikut ini mari kita panggilkan Ustaz Abdul Somartum. Menyampaikan tausia waktu seluas-luasnya. Apa lagi? Langsung saja kita orang-orang dan telah semua. Bismillah. Allahumma ahliya wa'aluhu. Jamal yang dibuliakan Allahumma ahliya wa'aluhu. Jadi kalau ditanya apa yang bisa membuat kita menjaga persatuan kubuah islamiah. Jawaban yang pertama adalah pengajian. Namanya tampil akbar, nuzul quran, islami'erah, nismu syabat, tahun baru hijrah, kajian ibu-ibu, kajian sore, jangan semuanya pengajian gak pakai buku. Ustaz Abdul Somart tuh ngaji gak pakai buku, makanya tengok di channel Ustaz Abdul Somart, subscribe, like, share, and comment. Kalau di pekan baru, pakai buku, pakai kitab. Baca hadis, kitab atar lipu atar lipu atar lipu, sudah hampir setengah. Taksir surat yasin, katam. Habis selesai taksir surat yasin, taksir juz amah, hampir katam. Nah ini semua penting. Baca yasinnya sudah, makarijun urutnya sudah, kaktisnya sudah. Taksir surat yasin, yasin. Eh, kenapa harus yasin, sallallahu alaihi wa sallam? Baca, ternyata salah satu nama Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah, ala tohman, usulim. Salatullah, salamullah, ala yasin. Jangan sampai anak kita lebih cerdas dari kita. Nanti anak kita pulang ke rumah, nanya. Mama, 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 papa, 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 ya. Kenapa habis baca yasin, sallallahu alaihi wa sallam? Sejak nari kecil, udah gitu, jangan nanya raja. Eh, mama gak tahu ya. Kata ustaz, yasin itu nama Nabi Muhammad. Enggak, nama Nabi kita cuma Muhammad. Muhammad, salam, salam. Yatimim, badismuhu Ahmad, yasin, toha, al-qashir, al-akim, al-fatim, al-fatim. Itu adalah nama-nama. Sayyidina wa wa'ulana Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Inna, sesungguhnya. Ka, engkau, engkau disipu siapa? Yasin, yasin. Wal-qashir, al-qashir, al-akim. Inna, ka, sesungguhnya engkau, ya Muhammad. La minal mursalin. La, tidak. Sesungguhnya engkau tidak rosu. Alhamdulillah, Pak Ustaz, saya gak pernah salah baca. Kenapa? Karena memang gak pernah baca. Lebih baik pernah salah karena baca daripada gak pernah salah karena gak pernah baca. Tapi jangan salah terus. Sama seperti kita bawa mobil. Lampu merah, mudah hijau. Sudah hijau mobilnya gak jalan juga. Yang dibelakang tidak akan marah, tidak akan langsung panjang, tidak akan magi-magi, gak akan ngamuk-ngamuk. Kenapa gak jalan? Kenapa mereka tidak marah? Karena diatasnya ada tulisan Belajar. Orang belajar tidak kenalan. Maka bapak ibu yang lagi belajar, tulis aja di depan. Belajar. Tapi yang namanya belajar itu ada batasannya. Dalam kurung, 11 pertemuan. Kalau scene sudah keluar, Tanya bakal polsek kita hari. Bakal polsek ini Masya Allah, jam 12 tadi malam saya datang, biar nyambut. Subuh ini ada. Dalam pikiran saya gak tidur, tidur bakal polsek. Masya Allah, biar termasuk polisi yang masuk surda. Memangnya ada polisi masuk neraka apa? Ustaz pun ada masuk neraka. Apa itu yang diperlihatkan Allah SWT. Jadi kita ketamunya itu di pengajian. Dimana Ustaz Soma Tium Bapak Bupati? Di pengajian. Dimana Ustaz Soma Tium Bapak Kepala Dinas? Di pengajian. Dimana Ustaz Soma Tium Bapak Ketua DPRD? Di pengajian. Dimana Ustaz Soma Tium Bapak Apkosek? Di pengajian. Dimana Ustaz Soma Tium Bapak DPRD? Di pengajian. Kalau ketemunya di pengajian, Insya Allah hatinya dijaga Allah. Matanya dijaga Allah. Ketemunya di lebih hotel. Di hotel bukan orang lain, orang macam-macam. Ada baju belum selesai, udah diambil. Ada kain ukuran. Ada bajunya udah siap, kacik belum dipasang. Ada selesai dimancet, kacik dipakai. Nau ditengok, berdosa. Mau tak ditengok, mata ada. Tapi kalau kita ketemunya di masjid, Insya Allah matanya terjaga, terpihara, hatinya dijaga. Gak mungkin kita macam-macam kalau dalam pengajian. Betul? Nah inilah yang mesti dilakukan ini. Jadi nanti kalau ada yang nanya, siapa yang cerama subuh tadi di Masjid Agung, KTT, Ustaz Ambul Soma. Apa isi pengajiannya? Sesuai dengan tema yang ditetapkan, menjaga ruang dengan lima cara. Yang pertama adalah pengajian. Tapi gak punya Ustaz, Pak Ustaz. Oh, banyak Ustaz kita. Al-Lubni dari Al-Fairah Palu. Al-Lubni dari Hidayatullah Balik Bapak. Ini Ustaz-Ustaz yang membuat jasa ini. Ustaz Soma, saya bukan luar biasa. Saya biasa di luar. Jadi gak bisa dibuat, tapi kapan aja. Memang kalau subuh itu saya minta di masjid. Karena subuh itu aku punya syahmu tenang. Hati dibiasakan supaya pengajian. Pengajian ada. Di rumah pun juga bukan pengajian. Jangan sampai pertemuan di rumah hanya makan, foto, selfie, update, status, habis itu teko, beberapa lain, mendapat komen. Komen menyerangkan hati, ketawa. Komen menyusahkan hati, kuman jalan tinggi, mati mendadak. Ustaz Soma, nanti acara makan di rumah ya. Insya Allah saya datang. Tapi ada pengajian ya Pak Ustaz. Jangan pakai tarpi. Wajib ada pengajian. Iya Pak Ustaz. Apa judulnya? Judulnya Pak Ustaz supaya sholat. Hah? Kenapa sholat? Karena di kantor saya sudah banyak ya Pak sholat Pak Ustaz. Iya sholat. Pegawai di kantor saya, di depan laptop komputer, pejap mata, dia buka mata lagi. Gak jadinya sholatnya sholat pantin. Ada aliran itu di kantor Pak Pak? Dia mau dan jadinya sholatnya sholat pantin. Oh, bagus Pak. Bagus. Nanti pas gaji ya, suruh dia pejap mata. Apa sih tanya? Duitnya mana? Gaji pantin. Istrinya gitu juga. Kalau siang nanti dia mau minta makan, abang punya mata, bayangkan di situ ada nasi, ada ayam, ada undang-undang, ada piting. Ini makan siang apa namanya? Makan siang? Batik. Inilah peniku bomboho. Kalau ada mustad yang mengajarkan begini, inilah mustad sesat dan menyesatkan. Nabi Muhammad SAW, tidak pernah meninggalkan sholat, sekalipun tak pernah meninggalkan sholat. Waktu perang mandak, perang parin, perang amsal, gak bisa sholat, karena mau diserang kafir musyrik, Nabi Muhammad otot sholatnya. Habis sholat isya, digantinya semua. Sukuh, suhur, asar, madrig, isya, tinggalkan ini. Tapi ini tidak bisa jadi dalil apa ibu bulan kotak main rapel. Kalau perjalanan jauh, jangan kosong. Saya dengan Habib Muhammad Barangbah beberapa hari ini berkeliling, kami sholatnya jamaah kosor. Sholat suhur ditarik ke asar, jamaah takdir. Sholat asar ditarik ke suhur, jamaah takdir. Usulinya apa Ustaz? Usul di fardot suhli, ramadaini, kosrat majmuan, ilaih ilasri, jam'an takdiman, makmuman lillahi ta'ala. Iya kalau jamaahnya masih anak muda. Kalau udah tua, sesak nafas, nampak. Dibaca ujung ilang, makal dibaca, pakal ilang, ujung dibaca, dan tengah ilang, ujung dan pakal. Saya orang yang nggak terlalu ribet. Bagi yang bisa ngapal, hafal, usul di fardot la'asli, rakadaini, kosrat majmuan, ilaih 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 ilaih, jamaah takdiman, makmuman, lillahi ta'ala. Tapi bagi yang bisa ngapal, fahamkan aja, ini sholat suhur, dua rekaman, jam'ah kosor, dengan asar, jam'ah takdim, jadi makmum. Islam ini mudah Jangan dipermudah Islam ini jangan dipersulit Islam ini mudah Tapi Allah telah dipermudah Islam ini mudah Kalau kita tidak perlu tegak rokok Sujudnya, penting pejabatan ingat Selesai Ini aliran-aliran sesat Bisa berdebaran Diterima salah satu sebabnya Gara-gara apa Tidak ngaji Kalau dia ngaji Pasti hatinya tergantung dengan Habib Kalau ada masalah dia akan nanya Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam Ini ada masalah-masalah gini Ini ada ustaz yang baru datang Ke kampung kami katanya Dia sudah usul, sudah sampai Orang-orang yang sudah usul Tidak perlu sholat lagi katanya Betul, dia tidak usul Betul Habib, betul Usul itu kemana? Usul ke nerakanya Anam Matarokal sholat Pada waktu paling bersenajak sholat subuh Langsung buat saya doa Doa ini berbeda Kita tidak panjang-panjang Kerana mau pengajian Kenapa Ustaz Muhammad tadi buat panjang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai habis Mestinya 100 Takut waktu habis Kesian Anda maaf Dan setelah ini doa anak panjang sekali Doa bisa sangat kuat panjang Supaya Abang mengajarkan kita Poin yang kedua Kita bersama dalam zikir berjamah Dan doa bersama Ada namanya istiwasan kubro Ada namanya zikir jama'i Ada namanya doa bersama Ada namanya zikir ramai-ramai Terserah apa namanya Tapi itu insya Allah mengeratkan Pukuan Islam yang tidak Ada juga zikir pakai asma'i Saya ramai-ramai Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Kofid Ya Muhaib Ya Aziz Tapi misalnya gak hafal Pausat Nah Itulah enak saya zikir sama-sama Walaupun gak hafal Biar pura-pura hafal Karena Enggak hafal Seperti hafal Karena pijam suara orang Ya Allah Ya Allah Begitu banyak dosa Tapi Ya Allah Menangisnya pimpin Jampai yang bening menangis Pas selesai Tadi kau tadi kenapa nangis Bentar Kuteng suara nangis Aku nangis Karena nangis Aku nangis Nangis Biar nangis Biar nangis Maka Tinggup juga nangis Wuuu Walaupun Air mata ini Keluarnya Sama Tapi motivasinya Meda Yang sebelah itu Nangis Gana Bikirkan Gosa Masa lalu Biar nangis Gana Gaji 13 Belum cair Untuk proses Lantihan Gak Apa Nangis Di situ kadang Gak bisa Kalau kita buat-buat Sendirian Tapi kita bersama Ada suasana Yang maju Ada kebersamaan Setiap kita ini Ada auranya Setiap kita ini Ada energinya Ada energi Pak Dewan Ada energi Pak Nadib Ada energi Pak Bupati Ada energi Pak Kampau Ada energi Ada energi Ada energi Berkumpul Energi Energi Bersama Saya kadang Sudah capek Lelah Letih Sudah Sudah tak ada lagi Tenaga Jamah Apa Ditiap Pernanya Sudah Nanti Tau Selanjutnya Bersama Pajam Pajam Saya tahu Ya Amatir Saya Saya Kerat Terumah Tapi Begitu Ketemu Dengan Jamah Bangkit Semangat Sehat Jadi Bertemu Dengan Orang-orang Soleh Itu Yang disebut Dengan Mujalah Satu Soleh Ada Malaikat Yang Diciptakan Allah Tugasnya Bukan Mencapai Bernyawa Tugasnya Bukan Menurunkan Hujat Tugasnya Mencari Majlis Sikir Ketika Dia Ketemu Dengan Majlis Sikir Dia Pakil Malaikat Malaikat Yang Lain Hal Inilah Yang Kau Cari Dan Mereka Ikut Bersikir Dengan Orang Di Majlis Sikir Setelah Majlis Sikir Apa Kata Allah Dosa 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 Kamu Sudah Diapunkan Allah Subhanallah Buat Amin Ingat Yang Diapunkan Itu Dosa Bukan Huk Banyak juga pulang dari majlis sikir Alhamdulillah Untuk kita lutar Ini menenangkan hati Alamizikrillahi Tamahinnulqulum Dengan banyak bersikir Hati menjadi tenang Subhanallah Walhamdulillah 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 jadi bacaan-bacaan zikir itu istighfar habis itu tasbir habis itu takdir habis itu soal Allah 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 dari semua silap dosa dan salah di sini dengan solawan Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh